Pertanyaan awal saat interview kerja biasanya tentang diri sendiri, perkenalan diri. Misal coba jelaskan tentang diri anda atau pertanyaan silahkan perkenalkan diri anda. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jawab, mari kita bahas. Hai, halo semua, jumpa lagi di 7 Tanya, masih di cerita pengangguran negeri sipil. Sekali ini si penganggur ini ingin bercerita tentang interview, kita lanjutkan cerita saya tentang interview kerja. Dalam sebuah interview, perkenalan diri merupakan hal paling awal yang seringkali ditanyakan. Kebanyakan orang sering menyepelekan bagian ini. Namun demikian, sebenarnya bagian perkenalan diri merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses interview kerja. Yang pertama harus dilakukan adalah kita harus terlihat bersemangat, terlihat antusias dengan interview tersebut dan tidak ragu ketika memperkenalkan diri. Selain percaya diri, berikutnya kamu mesti fokus dengan apa yang akan kamu perkenalkan seputar identitas diri kamu. Misal, nama, tempat tanggal lahir, usia, alamat, dan pendidikan terakhir. Setelah keempat ini diperkenalkan, kita langsung menyambung. Alangkah baiknya kita langsung menyambung misalkan dengan apa sih kelebihan diri kita dan apa kekurangan diri kita. Lalu, jangan biarkan jeda terlalu lama lagi. Kita lanjutkan dengan menjelaskan bagaimana pengalaman kerja kita. Kalau misalkan kita belum berpengalaman kerja, baru keluar sekolah misalkan, itu yang bisa dijelaskan adalah pengalaman organisasi kita selama di sekolah. Terus juga bisa juga kita menjelaskan prestasi-prestasi yang pernah kita raih. Apaan gitu kan. Nah, selanjutnya bisa melangkah ke hobi dan minat kita. Tentunya hobi dan minat kita disesuaikan. Jangan sampai hobi rebahan kita sebut di sana. Nah, jangan gitu kan. Hobi yang sekiranya bisa produktif, sekiranya bisa menunjang untuk upgrade skill kita. Misalkan hobinya membaca. Tapi ya, harus benar-benar sesuai. Jangan sampai apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan poin berikutnya. Poin berikutnya, kita jujur dengan apa adanya diri kita. Tetapi, tadi jangan sampai justru melemahkan kita. Contohnya seperti ini. Selamat siang, Pak. Saya Ajajaini umur 32 tahun. Saya lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka tahun 2009. Dan saya pernah bekerja sebagai HRT di PT Maju Mundur Sejahtera selama 2 tahun. Sebelumnya juga saya pernah sebagai customer relation di salah satu pusat perbelanjaan di kota ini. Saya berasal dari desa Sukamaju, kecamatan Maju Permai, kabupaten, kota ini. Saya suka membaca buku untuk mengisi waktu ruang. Kenapa? Karena saya memandang membaca buku. Penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan saya. Masa kuliah saya aktif di organisasi-organisasi kepenulisan. Saya suka dengan dunia jurnalistik juga. Dan sempat juga aktif di Pecinta Alam. Itu teman-teman untuk perkenalan diri. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman saya ketika bekerja gitu. Ketika beberapa kali diwawancara. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Kalaupun tidak, tidak ada yang bisa diambil ya sudah abaikan saja. Gak apa-apa. Sampai jumpa di episode-episode cerita pengangguran negeri sipil berikutnya. Saya Jajini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.